Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Giant ID Kali ini gue mau sharing gimana caranya Merubah warna dari font Warna font yang ada di subtitle Jadi kan kalo kalian nonton film tuh Di bawahnya ada subtitle tuh Nah kita mau merubah warna dari subtitle tersebut gitu Oke jadi ini dari pengalaman gue sih Jadi gue mau nonton film seris Z Nation Film tentang zombie Lalu gue download di Youtube Si filmnya di season 1 episode 7 Ini dia Kita coba tes nonton sebentar ya Gimana apa yang gue maksud gitu Oke disini Disini agak terlambat Nanti mesti gue setting lagi Ini kayaknya belum tampil Jadi Ini disini Jadi kalo film sama Aspidata dalam satu folder Biasanya bisa langsung Otomatis nyambung gitu Tapi karena ini namanya beda itu Jadi gak bakal nyambung gitu Jadi harus disamain Bener-bener sama gitu Kita coba rename dulu S1 E7 Jadi gak nyambung Sekarang kita udah Samakan Dia harusnya nyambung Otomatis Nah ini dia Oke liat kan Jadi disini tuh ada yang Sebenernya kita lanjutin dulu Ini masih lingkung Nah Ntar Sampai dia ada Nah ini dia nih Jadi kebetulan Di video ini Itu ada font Arabiknya Dan itu warna putih Lalu ada font Bahasa Indonesia Yang kita tambahin gitu Nah itu juga warna putih tuh Agak mengganggu gitu Jadi gue mau Si bahasa Indonesia ini Dia warna kuning gitu Sama kayak Sebelumnya tuh Nah ini Translate by the community Of the way My shops Dot com Blah-blah Itu warna kuning tuh Nah kalo warna kuning kan enak tuh Jadi gak nyaru sama Yang font arabiknya Atau total arabiknya gitu Nah gimana caranya Kita mau Lakukan Jadi kalo Si SRT ini Ini kan Sotan Extense SRT Ini udah gue Open with Notepad gitu Kita bisa buka Nah Disini terlihat Untuk Translate by the community Nya Itu udah Dicolor oleh mereka Sendiri Jadi font Color Sama dengan Ini nih Jadi ini kayak semacam HTML biasa gitu No slash font Tapi yang lain Enggak Jadi Jadi warna putih Sebenernya bisa Kalo Setting di Ini Itu settingan Itu ada di Terjemahan Ini berkembang Indonesia Kebetulan Eh di Perawatan Terus Preferensi Lalu ke Terjemahan Atau OSD Nah disini nih Warna default text Jadi defaultnya Jadi warna putih Kalian bisa Ubah disini Menjadi warna Yang kalian inginkan Itu kalo di Software dari OBSN Software dari PLC gitu Tapi gue maunya Itu berubah Warnanya dari Si Subtitle lagi Gimana caranya Kita harus pakai Software lagi Namanya itu Oh sebentar Namanya itu Subtitle Works Nah ini dia nih Subtitle Workshop Nah oke Kita coba Klik kanan aja Lalu run as Gue Biasakan langsung Klik kanan run as aja Biar lebih yakin Kalo dia itu Udah run as administrator Gitu Oke kita tunggu Sampai Si Aplikasi Terbuka Oke ini udah terbuka Seperti ini ya Jadi Kita bisa File lalu Load Subtitle Subtitle yang kita Mau edit gitu Kita cari Subtitle nya Dimana Disini Ini dia Kita open aja Nah jadi Caranya tuh Kalian bisa Ini kumpulan-kumpulan Ada duration Ada pause Blah-blah Kalian bisa Tapi Jadi tapi Dalam hal ini Gue mau Fokus di Merubah warna Ton ya Oke Kalian bisa Control all Atau Semuanya Di block Kalian bisa Klik kanan Set color Nah disini ada set color Kalian klik aja Lalu kalian bisa Pilih warna apa aja Yang kalian mau Dalam hal ini Gue mau warna kuning Nah bisa hijau Bisa kuning Bisa merah Gue mau kuning Kalian klik Oke Nah Ini udah Nah ini untuk merah-merah ini Kalian abaikan aja Kalian Misalnya Gue coba sih normal-normal aja Lalu kalian bisa save Nah disini ada save nih Save Oke Nah otomatis Yang file tadi tuh Yang di Ini Nah ini tadi gue Ngelot yang ini nih Ini tuh udah berubah Kalian bisa buka aja Nah Jadi yang tadi Fun color nya Cuman ada di Oh gak ada yang tadi ya Tidak muncul tadinya Jadi semuanya udah ada fun color nya Fun color bla 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 Jadi udah kuning semua Kalian bisa tes juga disini Kita open Si videonya kita play Nah disini udah Muncul Ini belum sinkron sih Di video Nah disini nih Disini udah kuning Warna font nya Tapi di Kita gak setting dari PLC nya gitu Kita bisa cek disini Kita bisa pastikan Nah Warna default text nya masih putih Sedangkan kita sudah Play dengan text yang warna kuning Itu dari si Font sininya Oke Gampang sekali ya caranya Jadi Cara ini bisa kalian lakukan Kalau misalnya Kalian gak pakai PLC Tapi kalau kalian pakai PLC Kalian bisa Setting di PLC nya gitu Oke mungkin sekian Tutorial Untuk merubah warna Font subtitle Kalau ada yang mau kasih Kritik dan saran Kasih aja di Kolom komentar Jadi lupa Support channel Jain Nadi Dengan cara Subscribe Like Comment Dan share Sebanyak-banyaknya Gue Gian Dan Anto Kutubis cabut Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh